Kita akan coba untuk gerakan mouse-nya ya, kanan, kiri, atas, bawah, berputar, wow bisa semua, lalu kita akan klik kanan, scoop, lalu fire Oke, bisa semua ya, bekerja dengan baik untuk di bagian mouse Dan sekarang saya akan mencoba untuk pergerakan dari keyboard-nya Disini saya akan mengklik tombol maju, mundur, kanan, kiri, tompat, reload, oke, lalu duduk, wow ini bisa semua, lalu saya akan klik lari, oke, wow berjalan semua ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memainkan game COD Mobile menggunakan mouse dan juga keyboard pada device Android Dan sebelum kita membahas bagaimana caranya, terlebih dahulu saya akan memberikan informasi tentang device apa saja yang kita butuhkan untuk memainkan game COD Mobile menggunakan mouse dan keyboard Yang pertama disini butuh sekali ya, alat namanya One Hand Keyboard Fly Digi D1, jadi seperti ini Keyboard-nya wajib merk ini ya, kalau selain merk ini, itu bakalan tidak bisa Jadi harus tipenya seperti ini Lalu kita mempersiapkan juga mouse disini, saya memakai mouse dari GameSir, GM100 Dan untuk merk atau jenis mouse lain itu bisa juga ya, asalkan minimal adalah USB 2.0 Dan untuk device yang saya pakai di video ini adalah handphone Pocophone X3 NFC ya Jadi seperti ini, untuk handphone-nya Oke, dan langsung kita mulai saja Yang pertama kita menginstall ya, aplikasi untuk keyboard ini Kita masuk ke Play Store Lalu kita ketik disini Fly Digi, jadi seperti ini untuk tulisannya Dan nama aplikasinya adalah Fly Digi Game Center Kita akan klik install dan download terlebih dahulu Dan sambil menunggu, kita hidupin untuk keyboard-nya ya Seperti ini, lalu hubungkan dengan mouse-nya Oke, sudah terhubung Dan kita sambil menunggu untuk aplikasi Fly Digi Game Center-nya terinstall Oke, dan aplikasinya sudah selesai terinstall Kita akan close terlebih dahulu ya Oke, setelah kita close Kita cek ya untuk aplikasinya Jadi ini seperti ini, Fly Digi Kita buka Oke, lalu klik izinkan Agree Dan geser ke kanan Lalu klik apply no Oke, seperti ini Lalu kita klik add gamepad ya Untuk mengkonekkan dengan keyboard-nya Kita cari jenis keyboard yang ini ya Fly Digi D1 Oke, ini Scorpion namanya disini Kita klik dan seperti ini ya Oke Hidupkan bluetooth Izinkan Kita tunggu Oke, di bagian atas disini ada permintaan Menyambungkan dengan bluetooth Kita pasangkan Oke, seperti ini Dan apabila sukses terkoneksi Maka disini ada tulisan hijau connected Dan juga keyboard dan mouse-nya ya USB 1.2 ini connected Jadi ini siap digunain Lalu kembali ke menu yang awal seperti ini ya Lalu kita klik Disini ada add game Jadi kalian bisa menambahkan game-game yang ada di handphone kalian Dan saya disini akan memilih call of duty Kita open disini Nah, lalu kita diminta pengaturan ya Untuk enable floating window Jadi harus hijau semua Lalu kita klik untuk settings Oke, seperti ini Kita hijauin semua ya Oke, seperti ini Lalu kita kembali lagi Dan kita open untuk call of duty-nya Oke, kita akan tunggu Untuk game-nya Oke, dan kita sudah masuk di bagian menu game-nya Jadi seperti ini Dan apabila sukses ya Bakalan muncul Seperti tombol bayangan virtual Seperti ini Dan juga Bulutan biru-biru seperti ini Oke Kita akan terlebih dahulu Masuk ke bagian setting Lalu klik control disini Ya, lalu custom layout Nah, disini ada layout original dari call of duty mobile Lalu kita cari bulutan biru ya Dan kita klik untuk bulutan birunya Sampai muncul menu seperti ini ya Oke, lalu kita klik edit disini Nah, kita selesai dulu untuk tutorial cara remapping Tinggal menggeser seperti ini Oke Dan untuk menu remapping ya Dari flydigit itu seperti ini Lalu kita sesuaiin Dengan kebutuhan kita ya Disini kita geser-geser sesuai tempatnya Lalu disini ada R Saya taruh di reload T saya tidak butuh Saya akan delete E tidak butuh Saya delete Oke, dan ini untuk Pergerakan mouse-nya wajib di sebelah kanan ya Jangan di sebelah tengah atau kiri Seperti itu Lalu kita akan tambah tombolnya Kita buka di menu ini ya Lalu kita geser Bulutan yang kosong ini Ke layar Seperti ini Lalu kita klik tombol yang ingin kalian tambahin Saya akan menambahkan tombol 1 Oke, akan muncul tombol 1 seperti ini Jadi seperti itu caranya untuk menambah tombol Saya akan taruh di senjata 1 Lalu saya akan geser lagi ya Ini saya akan Klik tombol 2 Saya taruh di tombol 2 Lalu add lagi Tombol Jadi seperti ini caranya seterusnya Sangat mudah sekali Lalu saya akan menambahkan spasi Saya taruh di lompat Oke Lalu saya akan menambahkan tombol lagi Untuk lari Saya memakai shift Oke, saya akan taruh di bagian sini Shiftnya Oke, dan Untuk menambah tombol dari masknya Di sini sudah disediain iconnya ya Kita tinggal menggeser saja Untuk klik kanan saya akan taruh di scoop Lalu klik kiri Saya taruh di fire ya Lalu apalagi ini Sepertinya saya sudah Cukup ya Seperti ini Lalu mungkin saya akan menambahkan tombol 4 Untuk Di granat ya Oke, lalu saya akan menambahkan tombol Z Untuk duduk Oke, dan untuk pengaturan saya seperti ini Kalian tidak harus sama dengan yang saya pakai ya Bisa kalian geser-geser Dan sesuai dengan kebutuhan kalian Sampai kalian merasa puas ataupun pas ya Lalu setelah selesai Kita klik di sini save as Dan kasih nama di sini Saya memakai nama cod Jadi untuk namanya terserah tidak harus sama Selesai Lalu kita klik confirm Oke, apabila sukses tersimpan Bakalan hilang ya untuk pengaturan tadi Lalu kita klik lagi untuk buletan birunya di sini Nah Bila sukses tersimpan akan muncul seperti ini Lalu kita klik di sini ya Setelah terpilih Klik apply Dan apply sukses Dan setelah sukses seperti ini Kita akan kembali ke menu utama Dan sekarang kita akan langsung mencobanya ya Saya akan terlebih dahulu masuk di bagian praktis terlebih dahulu Training mode Oh ya, untuk menghilangkan tombol-tombol virtual seperti ini Kalian klik menunya Lalu kalian klik logo mata di sini Nah, supaya hilang ya Oke, ini kita sudah masuk Dan kita akan coba untuk gerakan mouse-nya ya Kanan Kiri Atas Bawah Berputar Wow, bisa semua Lalu kita akan klik kanan Scoop Lalu fire Oke, bisa semua ya Bekerja dengan baik untuk di bagian mouse Dan sekarang saya akan mencoba untuk pergerakan dari keyboard-nya Di sini saya akan mengklik tombol maju Mundur Kanan Kiri Tompat Reload Oke, lalu duduk Wow, ini bisa semua Lalu saya akan klik lari Oke, wow Berjalan semua ya Untuk mengaturannya Dan sekarang kita akan langsung coba memainkan Game-nya 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 need backup selamat menikmati 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 need backup selamat menikmati 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 selamat menikmati